Selamat siang nih Mas Fidun, ketenya lagi rewat-rewat burungnya ya Mas ya Nah disini saya pengen tahu tentang Sogon ini banyak juga pertanyaan dari teman-teman Sogoner tanya burung di rumah udah kacor tapi saat dikantang cuma ngeri nah ini saya pengen ngobrol panjang masalah Mas Fidun dan versinya Mas Fidun untuk burung yang seperti itu biasa ada masalah apa? kalau yang kayak gitu menurut saya itu kita jebolin dulu birahinya nomor satu jebolin dulu birahinya bukan emosinya, kan ada kita main emosi dan birahinya ya Mas ya ini berarti yang pertama jebolin dulu birahinya ya birahinya itu sampai benar-benar mentok itu nomor satu menurut saya itu pengalaman saya pribadi untuk mengetahui si Sogon itu birahinya masih kurang ataupun udah mentok itu biasanya ada tanya-tanya kalau menurut saya pribadi birahinya udah mentok itu biasanya itu burung di atas ini tuh sambil bunyi menurut saya itu kalau burung darah kayak gitu nanti kita tinggal polis naikkan emosi emosinya terus kalau burung Sogonnya masih kurang birahinya nih ini gimana biasanya? kalau masih kurang birahinya mungkin belum terlalu gacor mungkin karena burung bunyi gacor itu kan karena ada birahinya kalau yang sendiri bahan ini termasuk gimana ini burung yang udah enak apa masih gimana? ini belum enak masih banyak PR karena birah ini belum mentok belum mentok belum mentok ini birahinya belum mentok belum mentok untuk versinya masih di dunia untuk mentokin ataupun naikin birahinya untuk Sogon-Momba ini gimana? kita rawatannya ya satu konsisten sembun, jemur, pakan itu kalau bisa itu pakannya dosisnya itu yang tinggi yang tinggi karena itu termasuk solusi instan instan tapi tetap butuh waktu butuh waktu butuh proses mendorak lebih cepat berarti untuk menaikan birahnya tetap kita butuh suplumen suplumen untuk suplumen banyak mungkin banyak-banyak banyak berarti untuk perawatan harus konsisten kita ambas dengan suplumen itu akan lebih mendorak dulu lebih cepat-cepat birahi berarti jebulin birahnya dulu ya mas? iya menurut saya jebulin birahi dulu nah setelah birahi jebul ini kita poles ataupun naikin emosinya gimana? sauna kenceng sauna kenceng sauna atau jemur ada biasa mas? kalau saya pribadi itu rawatannya itu dari jam habis embun itu jam 7 itu di jemur lalu di sauna kan ada sauna yang krodong kering sama krodong basah ya kalau menurut saya itu krodong basah itu yang buat harian terus krodong keringnya itu ya diaturlah satu minggu itu belakang itu berapa menyesuaikan burungnya kayak gitu manfaatnya apa untuk krodong kering dan krodong basah itu ada manfaatnya jadi kan sebenarnya sama aja kalau burung yang belum terlalu kacor itu kan saya itu menurutkan krodong basah biar biasa jatuhnya orang itu ramallah gampang bunyi terus misal mau di gantang itu ya kita pakai krodong kering dari hamil dua oh gitu ya kalau udah mau cash ke gantang berarti untuk untuk birahi kita udah ketemu udah jebol terus kita main emosinya naikin emosinya dengan cara di jemur atau di sauna terjang terus itu durasinya itu satu jam terus kadangkan burung itu kalau di lokasi udah ketemu burung yang lain itu kan emosi biasanya itu ada yang langsung naik ada yang santai nah itu saya lawatannya kayak gitu itu menurut saya kayak gitu ya tapi untuk untuk hariannya nih untuk burung-burung yang seperti itu itu sebaiknya dikrobong atau diablak atau kalau punya aku harian dikrobong full kecuali kalau yang pengonsletan oh yang pengonsletan pengonsletan kita bahas juga ya nanti berarti berarti burung yang cenderung merilik dikantangan gacor di rumah tapi dikantangan juga merilik sebenarnya kurang apa nih itu menurut saya itu emosinya itu terlalu tinggi itu menurut saya emosinya terlalu tinggi menurut saya jadi nahan terlalu nahan kurang lost tapi emosinya yang sudah mentok duluan berarti 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 emosinya dinaikin secara pelang-pelang ini berapa persen menuju ke gantang ini sekitar 60% ini masih bahan ini lagi tahap mentokin berarti kalau bunyi di atas disini rata-ratanya bunyi cer-cer itu di atas rata-rata terus kalau sampai ke ekor itu gimana itu ke ekor gimana sampai gigit ekor atau sampai kadang ada yang sama juga itu kalau yang gigit ekor ini menurut saya pribadi berarti saya itu karena burung terlalu panas kalau burung suka cuaca dingin main di cuaca panas terus posisi pakan itu tinggi itu biasanya burung yang ekor bukan over emosi bukan terus itu kalau burung yang ekor itu kita coba main semprot dimandikin dimandikin iya di lokasi semprot embun kayak gitu semprot embun kalau kalau udah tahu itu karakter burungnya sering ekor pas pada saat main mana solusinya kalau coba disuruh mandi sempat embun terus pas mau naik gantangan itu tangkringan dibasahin semprot pakai air terus dilap pakai tangan kayak gini gimana gimana dengan pasar jokalap jari gini oke gitu dilap setiap pas mau 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 naik untuk burung-burung yang kadang mungkin masukanya di cuaca yang dengan gini tidak terlalu terpaksa tanah luar biasa mas bidun sambil rawat burung sambil santai sambil sharing pengalaman ya mas ya itu tadi untuk organisinya mas bidun dalam rawat burung kita naikin dulu biar biar sampai jebol tanda-tandanya tadi udah dijelaskan baru coba atur emosinya untuk masalah untul nanti bisa selanjutnya ya mas terima kasih lanjut kita sepanjang lagi mas siap terima kasih mas sukses selalu rumah burung